Toko kalian belum pernah terkena penalti, atau mungkin saat ini sedang terkena penalti? Kira-kira dampaknya apa, dan apa yang harus kita lakukan nih, kalau misalnya toko kita sedang terkena penalti. Anyway, sekarang jam setengah 4 subuh, mau jam 4 subuh ya. Anyway ya, di awal Juli ini, gue udah tidur jam segini lagi, dan selalu tidur jam segini untuk syuting, teman-teman. Jadi, gue kepikiran, karena belakangan tuh lagi banyak banget selalu terkena penalti, jadi gue pengen bahas nih, mengenai penalti yang sedang berjalan saat ini. Kayaknya cukup merasakan nih, teman-teman, untuk kita para seller. Tenang, gue juga seller. Jadi, kita sama-sama seller, jadi gue juga merasakan apa yang sedang kalian rasakan. Makanya kita bisa relate. Coba buat kalian yang pernah atau sedang mengalami penalti, kalian boleh komen. Saya pernah kok, atau saat ini sedang kena penalti kok, dan alasannya kenapa. Refik kalian aman? Kordan kalian aman nggak? Atau bahkan bener-bener kehilangan semua itu? Faktanya adalah, penalti yang diberikan oleh sistem marketplace itu tidak main-main. Karena kalian itu bisa bener-bener kehilangan semua yang sudah kalian bangun capek-capek. Pada dasarnya, penalti yang diberikan marketplace, contohnya Shopee, itu ada sangat-sangat banyak. Ada begitu banyak peraturan penalti? Kalian bisa cek sendiri pada artiker marketplace. Karena nggak mungkin gue jelasin satu-satu di video ini. Namun yang pasti, ada beberapa penalti yang sering seller dapatkan. Yang pertama, pengiriman terlambat. Yang kedua, cancel orderan. Yang ketiga, pengiriman paket kosong. Yang keempat, fact order. Dan yang kelima, meminta customer untuk membatalkan pesanan. So far sih, kalau misalnya yang gue perhati dan gue yang liat dan yang gue rasakan, biasanya sih hal-hal tersebut. Tapi paling sering itu, pasti minta customer batalin. Atau mungkin kita kirim paket kosong. Supaya karena ya customer kagak bales-bales, mau suruh dia batalin, dia nggak mau bales, ya mau nggak mau kita kirim paket kosong. Udah no option, karena order udah kita terima. Atau mungkin kita keterlambatan pengiriman. Jadi udah pasti ya telat, mau gimana lagi gitu loh. So far sih, ini yang paling sering terjadi. Dan ini justru yang paling sering terjadi. Dan saat ini, lagi banyak-banyaknya nih seller terkena penalti karena keterlambatan pengiriman. Atau mungkin soal paket kosong. Atau mungkin cancel order. Cances order sih nggak begitu banyak ya. Lebih banyak pengiriman terlambat sama kirim paket kosong. Karena customernya kagak bales-bales. Jadi menurut gue, untuk para seller, sebenernya ini hal yang wajar untuk seller. Misalnya meminta customer membatalkan pesanan karena kosong. Wajar nggak sih? Ya wajar. Tapi bagi marketplace ini berbahaya. Karena dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Ya ujung-ujungnya, untuk marketplace-nya bukan untuk seller. Menurut kalian, kayak gimana? Peraturan semakin gokil. Apalagi peraturan SLA pengiriman terbaru. Yang dimana kita harus mengirimkan paket lebih cepat. Apabila masuk orderan sebelum jam 12 siang, harus dikirim hari yang sama. Kalau misalnya masuk orderan lewat jam 12 siang, paling lama dikirim besok. Yang dimana tadi udah sempet gue jelasin bahwa ini lagi banyak-banyaknya nih. Seller terkena penalti gara-gara keterlambatan pengiriman. Apalagi soal rules atau peraturan yang baru. Dimana masuk orderan, ya kita harus kirim secepatnya. Jadi kayak cukup meresahkan ya. Tapi again, yang tadi gue bilang. Menurut gue nih, kita sebagai seller itu adalah hal yang wajar. Tapi bagi marketplace, itu tidak wajar dan dapat penurunkan kepuasan pelanggan. Ya jadi kayak, kita sebagai seller sih, sudah dianaktirikan lah teman-teman. Cuma mau gimana lagi? Nah, peraturan seperti inilah ya. Sampai-sampai gue pernah membaca komen-komen customer, katanya begini. Berasa gak sih, sekarang kalau belanja online, barangnya lebih cepat sampai? Ya iyalah, again, dari sisi customer merasa lebih happy. Dan itulah yang diincir marketplace. Tapi untuk seller gimana? Ketekan kan? Ngaku kalian. Sedih sih. Jujur dari penalti, itu rata-rata kena 2-6. Bener-bener banyak banget gue temuin belakangan ini untuk para seller. So sad ya teman-teman ya. Peraturan tidak dapat diubah. Gue yakin dengan gue membuat video seperti ini juga percuma sebenarnya. Karena gue tahu beberapa orang marketplace itu menonton channel YouTube gue. Tapi gue tahu mereka juga tidak bisa apa-apa. Karena udah keputusan dari manajemen. Cuma paling saran dari Rio Gandhi ya, atau mungkin dari teman-teman seller nih. Karena tata ada yang DM gue, minta tolong, tolong sampaikan ko, tolong sampaikan ko. Ya gue juga pengen sampaikan dan gue sudah mencum untuk menyampaikan. Tapi, balik lagi dari pihak manajemen teman-teman. Paling saran dari gue adalah, ketika kalian membuat peraturan seperti itu. Kalian juga harus pikirkan kalau misalnya kalian adalah seller. Makanya jangan ngebuat peraturan kalau misalnya kalian belum pernah jadi seller. Jadi, seller itu udah cukup pusing. Banyak banget hal yang harus kita urus. Jadi, tolonglah berikan keringanan penaltinya. Atau mungkin, jangan terlalu agresif lah kalau misalnya kena penalti. Masa dikit-dikit kena penalti, langsung trafficnya diturunin. Udah gitu sadis banget lagi turuninnya. Atau mungkin nggak bisa ikut serta dalam program-program apa. Kita juga nggak mau kena penalti. Tapi, mau gimana? Kadang-kadang kita merasa kekurangan human resource. Atau mungkin kekurangan stock. Atau mungkin ada hal-hal lain yang harus kita lakukan. Atau kita memang belum siap. Mau gimana? Jadi, jangan dikit-dikit kena penalti. Emangnya kalian juga siap kehilangan banyak omset juga dari seller-seller? Gue tahu, pasti mereka nggak gitu concern ke arah sini. Karena kebanyakan mereka fokusnya ke penjual yang udah official store atau mall. Yang dimana memang dari segi stock, human resource udah sangat-sangat mencukupi. Sangat jelas berbeda dengan seller-seller biasa atau yang sedang berkembang. Solusi! Mau bagaimanapun, solusi dari gue adalah, ya kalian harus bener-bener memikirkan soal stock dan human resource. Karena dua hal ini yang cukup penting. Stock untuk menghindari keterlambatan pengiriman atau paket kosong, human resource agar pengiriman kalian juga bisa jadi jauh lebih cepat. Yes, yang dimana kalian harus meluarkan biaya operasional tambahan atau mau nggak mau kalian terjun untuk bantuin. Pusing ya? Sabar, karena semua seller juga pusing kok termasuk kuah. Nah, ini gue kasih lihat kalian beberapa hal buruk yang bisa kalian dapatkan kalau terkena penalti terlalu banyak. Ini contohnya Shopee ya. Dan saran dari gue sih, jangan sampai kalian kena deh. Tuh, kalau misalnya kalian semakin banyak kena, semakin banyak larangan-larangan atau mungkin hal yang tidak dapat kalian ikut sertakan. Jadi, cukup-cukup sedih lah ya. Karena traffic kalian bener-bener bisa hilang 100%. Semakin tinggi penalti, maka semakin hilanglah traffic kalian dan juga orderan kalian. Nggak main-main. Traffic 3.000-5.000 per hari bisa jadi 0-2 per hari. Riga tuh. Gue harap sih kalian jangan sampai kena ya. Jadi, jujur ya. Ini bener-bener cukup sedih kalau misalnya kalian sampai terkena penalti yang sebegitu dahsyatnya. Ingat, tadi gue sempat ngomong. Traffic 3.000-5.000 per hari itu bisa jadi 0-2 per hari. Itu udah pasti, bener-bener kayak lo udah pasti stres lah. Karena kalau misalnya lo terkena penalti event 1 atau 2 aja itu algoritma toko lo tuh bisa bener-bener berubah, guys. Yang paling sering gue temukan adalah ketika lo menjual produk produknya udah mulai laku nih terus lo kena penalti produk yang laku tersebut itu bisa jadi berubah algoritmanya. Bisa jadi nggak gitu laku lagi. Dan ada kemungkinan besar itu jadi nggak laku lagi atau mungkin kurang maksimal. Nah, itu yang pusing. Karena yang tadinya memang udah laku lo udah pasti stok terus untuk produk tersebut eh, feedback-nya jadi kurang di market gara-gara lo kena penalti. Nah, ini paling sering gue rasakan dan seller-seller lain rasakan. Gue udah berapa kali kena kejadian seperti ini. Gue udah nyetok barang yang memang udah bestseller tapi karena kena penalti jadinya udah nggak gitu laku. Dan stoknya jadinya lelet untuk perputarannya. Jadi kan uang gue sia-sia. Kurang lebih kayak gitu. Dan gue harap teman-teman semua semoga dengan video ini kalian mendapatkan insight baru, pengalaman baru, dan kalian juga jadi lebih was-was atau lebih waspada lah ya mengenai hal-hal ini. Karena ini lagi banyak-banyak ya guys yang kena penalti. Karena banyak banget tuh yang DM ke gue kok tau kena penalti. Klien-klien gue aja lagi pada kena penalti teman-teman soal keterlambatan pengiriman. Gue sampe ngurusin bandingnya gimana. Aduh, kayak kasihan ya. Udah gitu kan gue juga pusing juga teman-teman. Karena settingan-settingan yang udah gue atur, promotion, iklan, itu mau nggak mau harus berubah dan bisa jadi jelek karena tokonya lagi kena penalti. Karena itu udah di luar tangan gue dan bahkan di luar dari si owner-nya juga. Karena mau gimana lagi udah keburukannya seperti itu karena telat kirim. So guys, be careful dan semangat terus untuk kalian semua seller. Gue tau banget peraturan makin gila. Tapi kita juga harus beradaptasi dan kita harus push your limit lah ya. Karena kita jualan di digital, kita juga harus terus up to date dan jangan pernah berpikir negatifnya terus tapi kita harus mengikuti alurnya supaya kita terus berkembang. Semoga dengan video ini terbantu dan buat temen-temen di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke desi.store slash rio gandhi dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan gue atau face-to-face online atau offline meeting bisa hubungi ke nomor di bawah ini temen-temen. Khusus untuk pertanyaan jasa-jasa gue aja di luar dari pertanyaan itu tidak bisa dilahirin nih temen-temen ya. Dan mohon bersabar kalau misalnya chatnya lama dibalas karena yang chat cukup banyak. Jadi sabar-sabar-sabar. Oke? Dan temen-temen sekali lagi gue ucapkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Rio Gandhi Peace out.